Halo sahabat Indutv dimanapun sahabat berada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang bersumber dari sebuah buku fiksi sejarah Zakar Berkut film berkisah dari seorang Zakar Berkut yang memimpin sekelombok orang di dataran tinggi di pegunungan Kapartya di desa Tukla yang sekarang berada di wilayah negara Ukraina berlatar di abad ke-13 dimana pada saat itu mereka harus bekerja keras untuk menghadapi orang-orang Mongol di bawah pimpinan burundukan yang pada saat itu bersikeras untuk membumi hanguskan wilayah mereka bagaimana kelanjutan kisahnya kita langsung saja ke alur cerita filmnya di awal film kita diperlihatkan kebahagiaan keluarga Zakar Berkut di sebuah desa Tukla Zakar merawat dengan baik kedua anaknya yang bernama Maxim dan Ivan hingga tidak terasa mereka menjadi seorang laki-laki yang tumbuh dewasa dan perkasa kemudian seorang warga menemui Zakar dan memintanya untuk mengusir Taharvuk yang terus saja merusak peternakan mereka Taharvuk merasa seperti orang yang berkuasa di wilayah mereka setelah dirinya kembali dari sebuah kerajaan dan mendapatkan amanah dari kerajaan itu padahal orang-orang Tukla adalah warga merdeka dan tidak pernah tunduk pada siapapun kemudian Zakar mengutus anaknya Maxim dan Ivan untuk menemani Taharvuk berburu dan sekalian meminta Taharvuk untuk datang kerapat dewan nantinya Maxim dan lainnya sampai di tempat perburuan dan dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis yang cantik dan menawan yang bernama Miroslava yang merupakan anak kandung dari Taharvuk Miroslava mencoba pergi berburu seorang diri dan tidak ditemani oleh pengawalnya setelah Miroslava cukup jauh berburu tanpa disengaja dirinya menginjak sebuah lubang dan akhirnya dirinya terjatuh di dalam sebuah gua di dalam gua Miroslava meminta pertolongan dengan membunyikan sebuah alat tiup dan rupanya apa yang dilakukan oleh Miroslava malah mengganggu penghuni di dalam gua tersebut ternyata di dalam gua itu dihuni oleh seorang beruang yang ganas dan akhirnya Miroslava bersembunyi untuk menyelamatkan diri namun disayangkan persembunyiannya diketahui oleh sang beruang dan Miroslava hampir terbunuh beruntungnya Maxim yang sempat mendengar bunyi yang ditiup oleh Miroslava segera menyusul dan akhirnya Maxim berhasil mengalahkan beruang itu dan menolong Miroslava setelah berhasil mengalahkan beruang Maksim melihat Miroslava yang sangat mempesona dan timbulah percikan-percikan cinta di dalam hatinya setelah mereka berhasil keluar dari gua Tahrfuk berterima kasih kepada Maksim dan Maksim boleh meminta apa saja yang dia inginkan sebagai imbalan telah menyelamatkan sang gua hatinya Maksim akhirnya menyampaikan kepada Tahrfuk bahwa dirinya mengajak untuk mengikuti pertemuan Dewan di tempat mereka setelah pertemuan Maksim dan Miroslava di gua kita kembali ke kediaman Tahrfuk Hai di saat itu Miroslava meminta izin kepada sang ayah untuk keluar dari rumah namun sang ayah tidak mengizinkannya hal itu membuat Miroslava begitu sangat kesal karena dirinya masih dianggap lemah oleh sang ayah karena dirinya hanyalah seorang wanita setelah ia berada di dalam kamar dirinya dikagetkan oleh keberadaan Maksim yang sudah berada di tempat itu terlebih dahulu Maksim yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Miroslava dirinya memberanikan diri mendatangi kediamannya untuk mengajak Miroslava ikut bersamanya sebab di tempatnya mereka sedang mengadakan sebuah pesta besar-besaran akhirnya Miroslava setuju dengan ajakan Maksim mereka pergi secara diam-diam meninggalkan dan kediamannya tanpa sepengetahuan Tahrfuk di pesta itu Miroslava merasa dirinya sangat nyaman dan bahagia dirinya merasakan dan dapat menikmati hidup seperti layaknya dan terbebas dari kekangan sang ayah keesokan harinya seusai meranjakan pesta besar-besaran adik Jakar yang merupakan paman dari Maksim berangkat pergi mengantar ke perdagangan mereka istri Jakar yang bernama Rada istri Ivan dan adik penumpuan mereka yang bernama Osta ikut dalam perjalanan itu mereka akan melakukan perjalanan jauh dan keluar dari wilayah Tukla kemudian Ivan dan Maksim diajak oleh sahabat mereka patro yang tidak bisa berbicara untuk melakukan sebuah perburuan mereka bertiga akhirnya berangkat untuk melakukan perburuan dan di saat mereka sedang asik berada di tempat perburuannya mereka dikagetkan dengan kedatangan adik mereka Osta yang sedang dalam keadaan cemas dan trauma hal itu disebabkan sekelompok dagang mereka telah dicegat oleh pasukan yang sering mereka sebut sebagai pasukan iblis berkuda mendengar hal itu mereka segera menuju ke jalan lintas kelompok dagang pamannya sesampainya di sana mereka melihat sang paman dan banyak yang lainnya telah terbunuh Maksim dan lainnya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke perkemahan prajurit mongol yang telah melakukan pembantaian itu sesampainya di perkemahan mongol mereka secara diam dia masuk ke perkemahan itu dan mencoba membebaskan tawanan di sana mereka juga melihat anak dari burundukan yang sedang berlatih memanah kepada para tawanan di saat yang sama ibu mereka juga dijadikan latihan bidikan memanah oleh anak burundukan melihat hal itu Maksim dan lainnya melakukan penjelamatan mereka berhasil mengalahkan banyak pasukan mongol dan membunuh anak burundukan lalu mereka pergi melarikan diri namun tidak disangka kematian anak burundukan itu akan menjadi sebuah petaka bagi kampung halaman mereka keesokan harinya burundukan mengetahui jika anak kesayangannya telah dibunuh dan pergi ke tempat anaknya berada dirinya sangatlah sedih dikarenakan sang anak adalah satu-satunya harta yang dia miliki namun di saat melihat jasad sang anak dirinya menemukan sebuah kalung yang dijadikan sebuah bukti bagi dirinya untuk mencari pembunuh anaknya di sisi lain Taharvuk datang untuk menemui pertemuan dewan dimana mereka harus menentukan sebuah pilihan Jakar menyarankan agar mereka bersatu untuk menghadapi pasukan mongol namun Taharvuk ingin mereka menyerah kepada mongol Taharvuk berkata bahwa mereka hanyalah sekelompok kecil dan tidak mungkin mengalahkan pasukan mongol di saat perbincangan tidak membuahkan hasil akhirnya Jakar membuat sebuah pertarungan duel antara kedua belah pihak untuk menentukan pilihan mana yang akan mereka ambil duel pun akhirnya terjadi Maksim yang mewakili duel itu akhirnya menang Taharvuk akhirnya mengikuti kemauan Jakar untuk bersatu mengalahkan pasukan mongol meski dirinya sendiri merasa tidak senang dengan apa yang Jakar inginkan di kediaman berundukan mereka sedang mengadakan rapat dengan para petingginya untuk memperluas wilayah penjajahan mereka para petinggi menyarankan perjalanan mereka untuk melewati dataran-dataran rendah saja namun burundukan menolak sebab mengetahui seorang yang telah membunuh anaknya bermungkin dari dataran tinggi tidak lama kemudian berundukan mendatangi kediaman Taharvuk dan memperlihatkan sebuah kalung kepadanya dan menanyakan kepada dirinya tentang sang pemilik kalung itu keesokan harinya pasukan Taharvuk datang ke kediaman Tukla untuk memancing mereka dengan berpura-pura jika mereka telah diserang oleh pasukan Mongol maksim dan lainnya akhirnya termakan oleh isu dan langsung menuju ke lokasi itu di saat mereka telah sampai disana ternyata pasukan Mongol telah mengepung mereka dengan bersembunyi sebelumnya akhirnya peperangan pun tidak bisa dielakkan lagi maksim dan beberapa yang lainnya berhasil selamat dan kembali ke perkambungan Tukla akan tetapi kakak maksim yang bernama Ivan telah terkena racun oleh pasukan Mongol dan Ivan berada dalam keadaan sekarat dan tidak lama kemudian Ivan pun akhirnya meninggal mereka lalu memberitahu kepada Jakar bahwa pasukan dari bangsa Mongol akan segera datang dan menyerang ke tempat mereka orang-orang di perkambungan Tukla akhirnya mempersiapkan senjata yang akan mereka gunakan untuk menyambut pasukan prajurit Mongol di sisi lain Wiro Slava yang mendengar hal itu jika ayahnya telah berkhianat akhirnya ikut berperang melawan bangsa Mongol hari itu pun tiba pasukan Mongol mulai menaiki pegunungan Kapartya sementara penduduk perkambungan Tukla telah bersiap akan kedatangan pasukan Mongol di jalur sebuah sungai kering merupakan satu-satunya akses yang bisa dilalui oleh pasukan Mongol burundukan lalu memulai peperangan dengan mengirim prajurit pertamanya dan akhirnya peperangan pun terjadi di dalam peperangan itu kelompok yang dikirim oleh burundukan kalah dan mundur dan seorang jenderal melapor kepada burundukan jika pasukannya telah dikalahkan dan akhirnya dengan rasa kecewa sang jenderal pun dibunuh oleh burundukan burundukan akhirnya memberikan kepercayaannya kepada Tarfuk untuk melawan mereka dan langsung menuju ke medan peperangan sementara kelompok Tukla menaiki gunung untuk sampai ke sebuah danau yang tertahan oleh bebatuan di saat Maxim dalam perjalanannya dirinya mendapatkan seorang anak kecil yang tertinggal di saat perkambungan mereka telah dikosongkan akhirnya Maxim menolong anak itu dan Maxim menahan prajurit Mongol dengan seorang diri Maxim akhirnya tertangkap oleh prajurit Mongol namun dirinya tidak langsung dibunuh Maxim dibiarkan hidup oleh burundukan agar dirinya bisa melihat pembantaian yang akan dia lakukan terhadap penduduk kampung Tukla sementara di tempat lain orang Tukla telah memasang tali ke sebuah batu besar dan akan menariknya batu itu dapat menghancurkan bendungan jika hal itu berhasil maka air itu bisa menghanyutkan prajurit Mongol yang begitu banyak tidak lama kemudian peperangan akhirnya terjadi kembali untuk kedua kalinya di dalam peperangan itu kaum Tukla hampir saja kalah akan tetapi Petro yang mengikat dirinya dan menarik batu besar akhirnya berhasil menghancurkan bendungan sungai itu derasnya air sungai berhasil menghantam pasukan Mongol burundukan Tarfuk dan Maxim dan beberapa lainnya berhasil selamat setelah mereka memanjat sebuah bebatuan di saat itu burundukan membujuk Jakar untuk menyerah sebab dirinya telah menahan anaknya dan mengancam akan dibunuh di saat hal itu terjadi Tarfuk melihat penduduk Tukla yang tidak pernah mundur dan tidak pernah pantang menyerah akhirnya melepas ikatan Maxim dan pertarungan akhirnya terjadi kembali di tengah-tengah derasnya air sungai melihat Tarfuk yang telah berkhianat kepadanya akhirnya mencoba untuk membunuhnya Maxim yang berhasil lepas dari ikatannya mencoba menolong dan duel terjadi dengan sengit Maxim dengan kegigihannya berhasil mengalahkan burundukan dan membunuhnya dan mengakhiri penjajahan di wilayah mereka di akhir cerita Jakar yang menjadi pemimpin di perkambungan itu terluka parah setelah peperangan itu dan akhirnya meninggal Maxim akhirnya meneruskan kepemimpinan sang ayah di wilayah kaum Tukla dan akhirnya Maxim menikahi Mikroslava untuk menemani dirinya menjaga perkambungan itu film pun akhirnya selesai selamat menikmati